Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian. Dari Paroki Santo Pets dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak kami yang maha baik, engkau akan mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja yang memohonnya. Semoga jangan sampai kami ditolak bila kami datang menghadap, Tetapi berkenallah menerima kami, karena sangat memerlukan kasih setiamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah engkau Bapak, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan, Untuk mengawali hari yang baru ini, Diambil dari Inji Lukas, fasal 11, ayat 5 sampai 13. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yes bersabda kepada mereka. Jika diantara kalian, ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat, Dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamilah aku tiga buah roti, Sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia, yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, Sekalipun dia tidak mau bangun, Dan tidak mau memberikan sesuatu, Meskipun itu ia sahabatnya. Namun, karena sikap sahabatnya, Yang tidak malu-malu itu, Pasti ia akan bangun, Dan memberikan apa yang ia perlukan. Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu, Mintalah, Maka kamu akan diberi. Carilah, Maka kamu akan mendapat. Ketoklah, Maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, Akan menerima. Setiap orang yang mencari, Akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, Akan dibukakan pintu. Bapak manakah diantara kalian, Yang memberikan anaknya sebebatu, Kalau anak itu minta roti. Atau seekor ular, Kalau anaknya minta ikan. Atau kalajengking, Kalau diminta telur. Jika kalian yang jahat, Tahu memberikan apa yang baik, Kepada anakmu. Betapa pula bapamu yang di surga. Ia akan memberikan roh kudus, Kepada siapapun, Yang meminta kepadanya. Demikianlah, Sabda Tuhan. Barat saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Salah satu sifat manusia, Adalah, Tak ingin diganggu, Terus menerus. Dalam latar belakang sifat itu, Kita dapat memaklumi, Ilustrasi, Dalam injil hari ini, Yang dipendengarkan oleh gereja, Kepada kita. Seorang teman, Berbaik hati, Memberikan apa, Yang diminta oleh temannya, Karena dua hal. Pertama, Karena ia adalah sahabatnya. Dan kedua, Karena ia tidak malu-malu, Meminta apa, Yang sungguh-sungguh ia butuhkan, Pada waktu itu. Pada saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Membandingkan dengan perilaku manusia, Yes menegaskan bahwa, Allah Bapaknya, Dapat berbuat sesuatu, Yang jauh lebih baik, Dari apa, Yang dibuat, Nabi, Daripada apa, Yang dibuat, Oleh manusia. Yes mengatakan, Bapak manakah diantara kamu, Yang memberikan, Ular, Kepada anaknya, Kalau, Ia, Meminta roti, Allah, Akan memberikan yang terbaik, Kepada orang-orang, Yang meminta kepadanya. Dan yang terbaik, Yang diberikan oleh Allah itu, Adalah, Ruh Kudus. Pada saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Dengan bimbingan Ruh Kudus, Yang diberikan oleh Allah, Kepada manusia. Maka, Ruh Kudus itu, Akan membimbing, Menerangi, Dan menuntun, Setiap perjalanan, Manusia, Untuk selalu berjalan, Menuju, Kepada, Kehendak alam. Dengan selalu berjalan, Dan mengusahakan, Apa yang dihendaki oleh Allah, Dalam seluruh hidup, Maka, Manusia, Akan menikmati hidup, Yang penuh damai, Dan sejahtera. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai. Dalam menjalani kehidupan ini, Kita biasa, Memiliki pedoman tertentu. Kita menjalani hidup berdasarkan, Kebiasaan, Dan prinsip, Yang diyakini. Bekerja berdasarkan prosedur, Yang ditetapkan, Dan bermasyarakat, Dengan tuntunan, Norma, Atau peraturan, Yang berlaku. Kita hidup dengan sistem, Pedoman yang biasanya, Terbukti, Bisa diandalkan. Masalahnya adalah, Ketika pedoman, Atau sistem, Manusia itu, Manusia itu, Terhadap, Terhadap, Tandai laki, Yang Yesus bawa. Mereka, Memang menjadi, Pinggut Kristus, Tetapi tetap, Berpegang, Pada jarak, Yang lama. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai, Hari ini, Kristus mengajarkan kita, Untuk menjadi, Penghidup pintu, Kerahiman Allah. Itulah, Pedoman utama hidup, Kristiani. Ketika kita sudah nyaman, Dengan semua sistem, Yang sangat baik dalam hidup, Allah dikesampingkan, Atau mungkin hanyalah, Jadi salah satu alternatif, Bantuan, Atau untuk dimuliakan, Dalam ibadat, Tetapi tidak banyak, Yang berpengaruh, Dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus, Hari ini, Mengingatkan kita, Untuk tidak terpenjara, Di dalam kenyamanan, Yang kita bangun sendiri. Kita dipanggil, Untuk terus mencari Tuhan, Meminta berkatnya, Dan mengituk, Pintu kerahimannya. Dengan terus meminta, Dan mengituk pintu kerahimannya, Maka Allah, Akan memberikan, Yang terbaik. Pemberian, Yang terbaik dari Allah itu, Tidak lain, Dan tidak bukan, Adalah, Roh kudusnya. Para saudara dan saudari, Yang Tuhan cintai, Maka marilah, Dalam seluruh kehidupan kita, Kita terus meminta, Kepada Allah, Mengituk pintu kerahimannya, Biarlah, Roh Allah, Semakin membimbing kita, Untuk semakin menuju, Kepadanya. Semoga demikian, Selamat pagi, Tuhan Yesus, Memberkati. Terima kasih telah menonton!